Intro Para wisudawan dan wisudawati yang dilantik dan diwisuda tersebut terdiri dari 17 orang lulusan pendidikan, guru pendidikan anak usia dini, dan 112 orang lulusan pendidikan guru sekolah dasar. Sehingga totalnya sebanyak 129 orang wisudawan dan wisudawati yang dilantik dan diwisuda pada wisuda angkatan 13 tahun 2021 ini. Kata Ketua Estekip Atskia, Dr. Al-Fadlani, para wisuda pun dilakukan dengan protokol kesehatan. Rata-rata indeks prestasi kumulatif atau IPK para wisudawan dan wisudawati ini 3,52, dengan rata-rata lama studi 4 tahun 3 bulan. Dari 129 orang lulusan angkatan 13 ini, ada 2 orang lulusan dengan predikat terbaik, yakni Anesya Prinses Ramadhani dengan IPK 3,92, dan Detri Handayani dengan IPK 3,80. Selain itu, ada beberapa orang wisudawan dan wisudawati yang memperoleh penghargaan. Antara lain, Wahyu Naldi sebagai bintang aktivitas kampus, dan Shofia Engle Sadita sebagai duta pendidikan karakter PGSD. Selanjutnya, Nafizatul Aini sebagai duta pendidikan karakter PGPAUD, dan Adelar Prasetya sebagai duta Quran. Untuk duta prestasi ada 3 orang, yaitu Ayu Putri, Novela Rahman, dan Yanni Novitasari. Kita harus berkembang, harus maju. Tidak boleh satu sko atau pun setakan berdiri tepat saatnya harus maju. Nah, diantaranya kita sudah lama stay keep, dulu kita PGTK, sekian tahun pindah ke stay keep, dan tentu berikutnya ke universitas. Jadi sudah suatu tuntutan, perkembangan yang dibuat oleh ASKIA sendiri. Sementara itu, proses wisuda dilaksanakan secara tatap mungka, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Para wisudawan dan wisudawati diwajibkan memakai masker dan fasil. Sebelum masuk ruangan, akan dilakukan cek suhu tubuh dan cuci tangan, serta diberlakukan jaga jarak saat prosesi wisuda. Turut hadir pada prosesi wisuda tersebut, pendiri Yayasan ASKIA Sumbar, Prof. Irwan Prayitno, pembina Yayasan ASKIA Sumbar, Prof. Syukri Arief, dan juga pengawas Yayasan ASKIA Sumbar, Dr. Randus Jamrul Jamal, Koordinator LLDKT Wilayah 10, Prof. Heri. Hadir pula, Ketua Yayasan ASKIA Sumbar, Dr. Randus Muhardanus Datwa Sampono Kayo, Ketua Etstekib Atskia, Periode 2014-2019, Dr. Muhammad Anwar, Ketua Etstekib Atskia, Periode 2009-2014, Dr. Ismira, dan tamu undangan lain. Visibilitas tadi dan melihat perkembangan saat ini, kebutuhan dunia kerja, kompetensi atau skill yang diharapkan dunia kerja, akhirnya kita putuskan tiga produk baru yang akan kita buka, yaitu sistem informasi, informatika, dan teknik industri. Kita harap ke depannya ini sepertinya akan menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh industri ya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus, melaporkan.